Nanyanya kalau mau video conference gitu, ya bukan meeting, bukan Zoom. Atau disebut aja produknya Google Meet atau G-Meet gitu ya. Ya ini sudah direkam anak-anak, tapi rekamnya pakai rekam layar ya ibu. Ibu nanti pakai papan tulis ini, apa namanya, ada yang tahu? Ini namanya Pentep. Nih pakai Pentep. Untuk yang biasa menggambar, biasanya menggunakan ini ya. Kalau Bu Atin ini digunakan untuk mencatat, menulis. Sehingga kelihatan kayak guru sedang menjelaskan di depan kelas ya. Ya, dua menit lagi menuju pertemuan. Kita masih menunggu. Ya, halo. Bu, itu Wafah HP-nya reda lag, jadi boleh berdua aja? Boleh, boleh. Oke, terima kasih. Dengan siapa Wafi? Hah? Berdua dengan siapa? Wafah, Bu. Wafi dengan Wafah. Ini teh Wafi kelas apa? Kelas 7E. Oh, Wafah 7C ya? Oh, ini teh kembar. Masya Allah. Iya, baik. Gak apa-apa ya. Wafi. Ya, sudah waktunya. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini terlihat sudah ada 45 siswa yang bergabung. Berarti 46 ya, karena Wafi Wafah dalam satu layar bareng-bareng. Bisa kalian nyalakan kameranya. Bentar, Bu. Iya, mau Ibu foto dulu sebagai bukti pertemuan kita hari ini, Soalnya, ya. Hmm, Masya Allah. Oke, sudah. Bentar ya. Jangan dulu dimatikan. Tuh, dua, tiga. Kalau dulu guru rapat atau sekolahnya digunakan, Biasanya siswanya libur aja ya. Kalau sekarang gak ada istilah libur soalnya. Gak ada alasan libur ya. Kan bisa lewat meeting. Bisa lewat apa gitu. Teknologi udah maju. Nah, ini Ibu memanfaatkan teknologi ini ya. Dan ingin mengajak siswa-siswi yang hebat ini untuk juga memanfaatkannya. Teknologi itu bukan tujuan, tapi merupakan sebuah alat. Yang kita bisa manfaatkan untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang, masih tentang bilangan ya. Sudahkah kalian menyimak video yang tentang mengenal dan mengurutkan? Yang sudah, acungkan tangan dengan tekan raise hand pada layar kalian. Ada di bawah raise hand, lima jari. Nah, yang sudah menyimak ya. Tapi jujur aja kalau yang belum jangan raise hand. Ini Ibu lihat di sini yang raise hand. Ada siapa aja, coba. Sebutin ya namanya ya. Ada Yasmin, Nabila, Saina, Prisil, Sava, Arfian, Kemudian, Caca, Roul, Nadia Kansa, Rakesya, Kemudian Sayudita, Nimas, Kemudian, Syazia, Wafi, Wafi dan Wafa tentunya ya. Radit, Gabriel, Najwa, Amalia, Kirana, Hiban, Muhajib, Sandra, Yuanita, Aira, Anissa, Arfi, Zikri, Caca, Faris. Wah, hampir semua ini ya. Mahisa, Rafiq. Ini Ibu nggak ngerti namanya ini ada V, Edith. V, Edith itu siapa? Farhan, Kanzul, Afgan, Paras, Gianisa, Nadin, Kalisa, Salfa, Ravina, dan Arsal. Ya, yang belumnya ada beberapa orang. Untuk yang belum, Ibu anjurkan menyimak ya, sayangnya. Supaya nanti nggak ketinggalan dari yang lain. Kadang-kadang informasi yang Ibu berikan di Youtube lebih lengkap ketimbang informasi yang Ibu sampaikan saat tatap muka gitu. Ketika tatap muka kan kadang Ibu nggak kepikiran itu untuk dijelasin gitu. Lewat ya. Jadi alangkah baiknya menyimak dari mana-mana. Terutama dari apa yang sudah Ibu tugaskan ke kalian. Boleh turunkan tangannya bisi pegal. Raisannya tadi ditekan lagi. Sudah ya. Kalian kalau ingin menyimak materi Ibu dan kemudian ingin mendapatkan hasil yang baik supaya tidak mengganggu, apa namanya, supaya tidak mengganggu kuatnya sinyal, boleh dimatikan lagi kameranya. Ya, untuk sementara. Nanti Ibu minta dinyalakan, dinyalakan lagi. Ya, boleh. Ya, Ibu izin self-screen ya. Anak-anak hebat. Selama Ibu menjelaskan, Ibu mohon kalian untuk mematikan dulu mikrofonnya. Ya, di-mute dulu. Bisa. Ada apa yang nampak di layar kalian? Ini adalah aplikasi menggambar. Untuk anak-anak yang senang menggambar, bisa gunakan aplikasi ini ya. Ini biasa digunakan oleh anak Ibu THC. Eh, kok ke situ ya? Bukan, bukan itu. Salah. Stop sharing deh. Eh, maaf. Harusnya ke ini. Ke Dina. Nah. Nah. Ini mau ngapain tool. Nah, kalian diajak ke sini. Ini apa coba? Kelihatan? Kelihatan-kelihatan. Untuk menggambar gitu. Iya, iya. Ini tool untuk menggambar. SAI namanya ya. Kalau Ibu digunakan ininya untuk menulis. Ini bisa diperbesar, diperkecil ya. Layarnya. Dan supaya terkesan kayak pepan tulis itu, Ibu mau warnain nih. Eh, bukan ini. Apa nih? Nguarnain pepannya. Kurang hitam? Warnain lagi agak hitaman, agak gelapan. Nah, eh kurang. Terlalu hitam. Ya. Oke, Ibu menulisnya di layar 2 di sini. Anak-anak, yang kalian simak itu bilangan asli. Ada berapa macam sih bilangan asli? Ada tiga. Ada tiga. Ada tiga. Ibu menulisnya pakai putih atau pakai kuning deh. Nah, bilangan asli. Kelihatan tulisannya? Kelihatan ya. Nah, kayak Ibu di pepan tulis kan? Iya. Nah, bilangan asli ada tiga bagian. Yang tidak saling beririsan. Pertama, ini. Satu ya. Apa lagi? Bilangan perimbul. Betul sekali. Prima. Apa lagi? Bilangan kompos. Kompos itu. Kalau ada mamah papahnya yang melihat di belakang, lihat ya, betapa hebatnya anak-anak. Ini hasil dari mereka menyimak YouTube ya, dari channel yang Ibu bagikan kemarin. Linknya. Iya. Nah, anak-anak, apa sih perbedaan dari masing-masing ini? dilihat dari faktor. Apa faktor artinya? Faktor apa? Faktor itu artinya? Pem ba bagi. Faktor artinya? Pembagi. ya, jadi, satu itu faktornya berapa? Berapa banyak? Memiliki satu faktor ya. Yaitu dirinya sendiri. Jadi, satu hanya bisa dibagi oleh satu. Kalau prima memiliki berapa faktor? Dua. Dua faktor. Apa aja? Dua. Satu dan? Satu dan bilangan itu ya. Kalau bilangannya tujuh, berarti satu dan tujuh. Bilangannya sebelas, satu dan sebelas. Sebelas itu gak punya pembagi lain, gak punya faktor lain selain satu dan sebelas. Makanya dia masuk ke dalam prima. Ada pun komposit. Apa? Dilihat dari faktornya, komposit apa? Apa? Tentangan yang memiliki lebih dari dua faktor. Nah, lebih dari dua faktor. Nah, bisa dipahami sampai sini? Bisa. Oke. Anak-anak, betapa hebatnya bilangan prima ini karena kesananya bilangan prima bisa menentukan KPK, bisa menentukan FEB, ya. Dan ini juga bisa menggunakan prima ya untuk hal-hal matematis lainnya yang bersifat seperti halnya apa ya yang menggunakan bilangan prima itu. Banyaknya pembagi dari suatu bilangan. Itu menggunakan faktorisasi prima. Kalian pernah dengar enggak istilah faktorisasi prima? Suatu bilangan. Pernah dengar istilah ini? Yang menggunakan pohon faktor, ingat? Ya. Contohnya misalkan kita coba faktorisasi prima dari berapa ya? Dari 50. Nah, berapakah faktorisasi primanya? Jadi, kita nyatakan 50 itu menjadi berapa kali berapa yang mana di sini bilangan pokoknya harus berupa bilangan prima. Ya. Untuk tahu itu kita coba cek 50 itu bagi oleh bilangan prima terkecil. Nah, sebelum ke sana berarti ada materi yang harus kalian kuasai terlebih dahulu. Prima itu apa saja sih? Ya. Bilangan prima itu apa saja? Mulai dari yang paling kecil berapa? Dua. Dua. Terus? Tiga. Tiga. Terus? Jangan salah ya. Lima. Lima. Kenapa empat enggak? Empat. Karena lebih dari dua faktornya ya. Ada satu, dua, dan empat. Apalagi selain ini? Tujuh. Apalagi? Sebelas. Sebelas. Sembilan enggak ya? Sembilan enggak ya? Kenapa sembilan enggak? Yang bisa membagi sembilan, satu, tiga, dan sembilannya satu, tiga, sembilan. Ini ada tiga faktornya lebih dari dua. Berarti bukan bukan apa? Prima. Bukan prima. Bukan prima. Betul. Ya, bukan prima. Kita lanjutkan lagi. Kalau begitu, ini dan seterusnya ya. Coba kalian uraikan ini. Kalau bilangan prima terkecilnya dua. Bisa enggak ini dibagi oleh dua? Lima puluh. Berapa? Hasil baginya berapa? Dua puluh. Dua puluh. Dua puluh lima. Dua puluh lima bisa enggak dibagi dua lagi? Bisa. Bisa. Dibagi dua bisa? Bisa. Dua puluh lima? Tidak. Tidak. Dibagi tiga bisa? Bisa. Sekarang dibagi tiga bisa? Bisa. Bisa. Tidak. Dibagi lima? Bisa. Oke. Kita bagi oleh lima. Berapa? Dua puluh lima dibagi lima? Lima. Lima. Ini lima ya. Dibagi oleh lima lagi berapa? Satu. Satu. Setelah satu selesai. Artinya lima puluh itu dua kali limanya ada? Dua. Lima kali lima itu artinya lima kuadrat ya anak-anak. Jadi ini bentuk faktorisasi prima dari lima puluh. Nanti kalian bisa menghitung banyaknya pembagi positif dari lima puluh. Ini ada yang feedback ke ibu suaranya ya. Kayaknya menggunakan dua alat di rumahnya. Atau berdekatan dengan saudaranya. Jadi kalau bisa jauhan ya. Biar suaranya enggak saling mempengaruhi. Nah, untuk mencari berapa aja, berapa banyak bilangan positif yang bisa membagi lima puluh. Bener gak sih? Satu. Lima. Ya kan? Satu kali lima puluh. Lima kali sepuluh. Kemudian, oh dua, sorry, dua. Satu, dua, lima, sama sepuluh, sama dua lima ya satunya lagi. Iya. Berarti ada enam kan? Nah, enam ini bisa kita cari dari sini nih. Untuk yang seneng ekskul matematik, katanya pengen gabung ke ekskul matematik ya. Nanti kita akan bahas-bahas semacam ini. Kan ini dua pangkatnya pangkat satu ya anak-anak. Nah, satu ini tambahkan satu. Jadi, satu tambah satu. Kalikan dengan ini lima pangkatnya dua. Duanya juga tambahkan satu. Dua tambah satu. Coba kita kalikan. Ini hasilnya berapa? Satu tambah satu berapa? Dua. Dua kali dua tambah satu berapa? Tiga. Berapa dua kali tiga? Tiga. Enam. Enam. Dengan demikian, banyaknya faktor dari lima puluh itu ada enam. Ternyata terbukti ya. Satu, dua, lima, sepuluh, dua, lima, lima puluh. Ada enam faktor. Nah, ini bisa digunakan dengan menggunakan faktorisasi prima. Itu ya manfaat dari bilangan prima. Makanya penting banget bilangan prima itu. Bisa dipahami? Bisa. Oke, sekarang. Manfaat dari bilangan prima apa lagi ya? Kita ambil kertas kosong. Papan tulis baru. Ini hapus dulu. Oke. Nah, coba manfaat dari bilangan prima itu kayak mencari KPK. Kalau di dalam bilangan pecahan, ketika kalian menghitung satu per dua, ditambah satu per tiga, ini bisa diselesaikan secara langsung nggak? Tidak. Tidak. Kita harus menyamakan dulu penyebut. Menyamakan penyebut itu menggunakan apa? Konsep apa? Konsep yang digunakan adalah KPK. Kelipatan persekutuan terkecil. Bagaimana cara menentukan KPK dari dua dan tiga? Kita bisa gunakan bilangan prima ya. Dua, tiga. Kita bagi. Yang bisa ngebagi dua-duanya kan nggak ada. Kita bagi aja oleh dua. Dua dibagi dua, satu. Tiga dibagi dua nggak bisa. Jadi tetap. Kemudian sekarang yang udah satu mah nggak usah digubis. Kita lihat yang tiganya. Tiga. Satu dibagi tiganya tetap satu. Tiga dibagi tiga, satu. Jadi yang udah satu mah udah satu lagi turunin. Bukan berarti satu dibagi tiga hasilnya satu ya. Nah ini tetap satu. Tiganya dibagi tiga, satu. Setelah semuanya satu, maka ini adalah bilangan-bilangan yang bisa kita gunakan untuk menentukan KPK antara dua dan tiga. Tinggal dikalikan. Jadi KPK-nya dua kali tiga. Berapa? Enam. Nah dengan demikian, enam ini sebagai KPK kita gunakan untuk penyebut yang akan kita hitung. Semua kita ubah ke enam, betul? Nah gimana caranya? Dua supaya jadi enam, kalikan berapa? Tiga. Berarti kalau penyebutnya dikalikan tiga, maka biar adil, si pembilangnya pun diharuskan kalikan dengan tiga. Satu kali tiga berapa? Tiga. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Bisa. Sekarang, kita pakai warna yang berbeda. Tiga supaya jadi enam, dikalikan berapa? Dua. Kalikan dua. Supaya adil, yang pembilangnya pun dikalikan. Dua. Berapa? Satu kali dua? Dua. Dengan demikian, hasilnya apa? Dua per enam. Tiga ditambah dua, berapa? Lima. 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 Per enam. Nah ini ya manfaat dari KPK, manfaat dari prima. Bisa dipahami? Bisa. Kemudian ada lagi yang disebut dengan EPB. EPB, untuk lebih lengkapnya kalian tinggal cari aja di YouTube ibu ya. Ada tentang KPK dan EPB, serta menyelesaikan masalah yang menggunakan konsep KPK dan EPB. Mau enggak nyumatnya? Mau. 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 Ya. Terima kasih kalau mau ya. Itu artinya kalian punya semangat untuk mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya ya. Rasa ingin tahunya tinggi. Nah, EPB juga menggunakan konsep prima ya, bulat gilangan prima. Misalkan, tentukan faktor persekutuan bersama. Ini singkatan dah dari. Ibu. Ya apa? Itu ada yang susah masuk kelas med-nya. Oh, kelas med atau kelas kalau kegimit. Oh iya ini belum di ini sama ibu, bentar. Makasih, udah dikasih tahu ya. Ya. Makasih sayang. Jadi, EPB itu faktor persekutuan terbesar. Ini juga menggunakan konsep prima ya. Bilangan prima ini bagaimana dia bisa membantu kita menentukan EPB dari suatu dua bilangan ya. Nah, misalkan dari dua belas dengan berapa? Dengan enam belas ya. Coba kita cari EPB-nya dari dua belas dan enam belas. Caranya, dibagi oleh bilangan prima yang terkecil berapa? Dua ya. Yang bisa membagi dua-duanya. Ini enam. Yang ini, delapan. Masih bisa dibagi oleh dua. Nah, ini tiga. Yang ini, empat. Karena ini sudah nggak bisa dibagi oleh bilangan yang sama, berarti untuk mencari EPB ini kali ini. Jadi, EPB-nya berapa? Dua kali dua. Ya, jadi selama dia bisa membagi dua-duanya, kita teruskan sampai selesai ya. Ini jadi empat EPB dari dua belas dan enam belas. Dua kali ya. Ya kan? Nah, inilah fungsinya bilangan prima. Sampai sini, ada pertanyaan. Kita kembali ke meeting. Oh, ini ada yang baru gabung. Ya, Alhamdulillah. Sekarang sudah bergabung 58 siswa. Sedikit sih dibandingkan dengan jumlah siswa seluruhnya. Itu kan 76 ya. Baru ada 58. Kita polling dulu deh. Ibu buka polling ya. Sebentar, ibu siapkan dulu pollingnya. Bilangan prima. Ada yang pilihannya itu sudah paham. Ada yang belum paham. Kalian coba ketik mana yang kalian rasakan. Ya, ini sudah ibulans. Tahu caranya? Tahu, tahu. Ada aktivitas. Ya, di aktivitas kalian klik. Kemudian kalian pilih mana yang menurut kalian, yang kalian rasakan tentang bilangan prima. Sudah paham atau belum paham? Jujur, bu ya? Jujur aja. Gak apa-apa. Lagian gak kelihatan siapa yang belum paham di sini. Gak ada nama-namanya yang pilih. Yang sudah paham 20, yang belum paham 2. Dari 22. Pohong paham ya, bu? Ya. Yang sudah paham 22, yang belum paham 4 orang. 26 paham, 5? Belum. 28 paham, 5? Belum. 31 paham, 5? Belum. Gak ada ngerangkat tangan, bu ya? Di itu aja, sayang. Di aktivitas tahu? Segitiga lingkaran persegi di bagian bawah. Kalian klik tombol aktivitas. Kemudian polling. Di titik 3. Ya, ada titik. Ya, sudah aku. 33 paham, 7 belum. 34 paham, 8 belum. Ayo, masih. Ini masih baru 40. Oh, sudah 47 ya. Kita ada 60 orang nih yang gabung. Ayo, yang lainnya yang belum. 13 orang lagi. 12 orang lagi. 10 lagi. Ada 12 orang yang belum paham. Ya, ibu. Lebih memperhatikan yang belumnya malah. Supaya nanti yang belum bisa. Ke titik 3. Pada segitiga persegi lingkaran itu ya, aktivitas. Pencet yang polling gitu. Yang ada tulisan satu aktivitas gitu. Di sini baru 51 orang. 51 dari 61. Berarti 10 orang lagi. Ya, ibu. Benar itu ya. Jakwan ada siapa di sana? Ada nenek di rumah, Bu. Bukan, ngajarin siapa Jakwan barusan? Tadi yang nanyain nge-polling gitu. Oh, lewat itu? Poist note atau lewat telepon? Enggak, lewat ini. Suara ini. Oh, di sini. Oke, oke. Ada yang nanyain, Bu. Oke, iya. Ada yang nanyain, Bu. Oke, oke, oke. Soalnya nggak kedengeran kalau dari sini nanyanya. Yang belum paham ada 12. Yang sudah ada 40. Dari 52 pollingnya. Dari 52 yang nge-polling. Udah semuanya ini. Kita hentikan dulu ya. Pollingnya udah anggap selesai aja. Di sini ibu punya catatan. Ada 12 orang yang masih belum paham bilangan prima. Oke. Supaya kalian bisa lihat. Ya, hasil post barusan. Nih, hasil postnya ya. Kelihatan? Nah, ini adalah hasil post kalian tadi. Dan ibu sudah mengakhiri postnya ya. Di sini anak-anak ada yang di aktivitas juga masih ada yang Q&A. Ini tempat kalian untuk bertanya. Oh, ini. Mau hajib jakuan. Iya, tadi itu salah, ibu. Gak paham. Oke, gak apa-apa ya. Kan bisa juga di sini. Inilah enaknya Google Meet ya. Tapi ini ibu pakenya yang berbayar anak-anak. Kalau yang gak berbayar, gak ada aktivitas seperti ini. Ya. Gak ada aktivitas. Kalau ini breakout room, gak ada false. Gak ada Q&A. Gak ada recording. Gak ada. Yang ada hanya ini. Whiteboard ada ya. Yang gemboard itu ya. Jadi yang empat ini gak ada. Ini hanya untuk orang yang meetingnya berbayar. Membayar. Dan luar biasa. Alhamdulillah ya. Terasa manfaatnya. Oke, kita lanjutkan ke tadi ini. Muncul layarnya. Muncul. Kita sesuai dengan kesepakatannya akan bahas tentang bilangan prima dulu ya. Gak apa-apa ya bagi yang sudah paham. Mengikuti lagi. Untuk bilangan prima. Nah, nanti kalian bisa sambil ngajarin. Oke. Kalian itu yang udah pada bisa itu sebagai agent-agentnya ibu. Bisa ngajarin temannya yang gak paham ya. Bilangan prima adalah apa? Bilangan yang tepat memiliki dua faktor. Dua faktor. Ini adalah definisi yang paling tepat untuk bilangan prima. Waktu di SD kalian ada yang mungkin pemahamannya diajarin sama gurunya. Bilangan prima adalah bilangan yang bisa dibagi oleh satu dan dirinya sendiri. Nah, itu salah. Kalau cuma bilang bisa, semua bilangan juga bisa ya dibagi oleh satu dan dirinya sendiri. Tapi kalau misalnya kalian mengatakannya bilangan prima yang hanya bisa dibagi oleh satu dan dirinya sendiri, itu artinya kalian mengatakan ini. Sebenarnya. Itu kata lain atau istilah lain dari bilangan yang tepat memiliki dua faktor. Yaitu satu dan dirinya sendiri. Yang dikhawatirkan kalau kalimatnya bilangan yang hanya bisa dibagi oleh satu dan dirinya sendiri. Nah, lalu bagaimana dengan satu? Bagaimana dengan satu? Satu kan bisa dibagi oleh satu. Bisa dibagi oleh dirinya sendiri. Karena dirinya sendiri itu adalah satu. Itu yang bikin orang-orang berpikir satu itu prima. Jadi salah ya kalimat tadi. Kalau jatuhnya seperti itu. Satu bukan prima. Mengapa bukan prima? Karena nih, ada kalimat tepat memiliki dua faktor prima itu. Nggak boleh kurang dari dua. Nggak boleh lebih dari dua. Karena kalau kurang dari dua masuknya satu. Kalau lebih dari dua masuknya komposit. Ya, seperti pembagian bilangan asli yang tadi ibu ajarkan. Nah, anak-anak yang masih belum paham tentang bilangan prima. Gimana sih caranya kita menentukan anggota-anggota dari bilangan prima? Seperti tadi dicek. Satu faktornya hanya satu. Satu hanya bisa dibagi oleh satu. Berarti ini bukan. Dua bisa dibagi oleh satu dan dua. Berarti yes. Gitu ya. Tiga bisa dibagi oleh satu dan tiga. Berarti ini juga iya. Anggota prima. Empat. Coba selidik empat. Empat itu satu kali empat. Dua kali dua. Berarti faktornya satu, dua, dan empat. Satu, dua, empat. Ini lebih dari dua faktor. Berarti ini juga bukan prima. Bisa dipahami? Lima. Lima bisa dibagi oleh satu dan lima. Berarti iya. Ini prima. Enam. Enam itu cek dulu. Satu kali enam, dua kali tiga. Berarti satu, dua, tiga, dan enam. Enam faktornya satu, dua, tiga, enam. Berarti enam bukan prima. Dan seterusnya. Bisa dipahami? Bisa. Ibu ingin mendengar jawaban dari yang tadi nge-vote. Belum paham. Yang sudah paham, diem ya. Bisa dipahami. Oke, berarti sudah paham ya. Terima kasih. Yaudah, kita kembali ke meeting. Nah, coba ya. Ibu ingin following lagi nih. Ingin following lagi. Senang ibu ngajar ke anak-anak yang semangatnya luar biasa ini ya. Bener. Anak-anak sekarang tuh kelihatan banget semangat. Dan ibu bikin tambah greget gitu ngajarnya. Ini ibu ingin pendapat kalian tentang pertemuan kita kali ini. Pendapat gimana, bu? Ya, ini kan lagi diketik followingnya ya. Sekarang di-lunch. Silahkan dilihat di aktivitas. Ada? Ada. Bersemangat. Bersambangat. Bermanfaat. Bermanfaat sekali. Bermanfaat banget. Bermanfaat, ibu. Makasih. Jadi, kalian jangan kapok untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita lakukan meeting lagi kalau seandainya sekolahnya dipakai ya kayak hari ini. Ya, alhamdulillah. Semua nge-vote. Bermanfaat. Terima kasih. Yuk, nyalakan lagi. Kita akan akhiri sesi kita. Udah lebih dari... Oh, enggak ya. Belum ya. Masih 6 menit lagi. Nyalain lagi. Kita ngobrol lagi. Yuk. Nggak usah banyak-banyak belajar, Ma. Ya. Terlalu banyak nanti malah jadi bosen. Ya, bu. Benar, bu. Kalau bisa bosen. Rilet banget. Aku rilet banget. Rilet, rilet. Karena aku pun demikian. Ya, bu juga nggak bisa belajar lama-lama sama. Tapi harus sering. Pinter. Iya, bu. Pinter. Kalau belajar sedikit itu jelek. Tapi kalau sedikit-sedikit belajar itu bagus. Jadi nggak usah banyak-banyak belajar, Mas. Sedikit-sedikit. Tapi harus sering gitu ya. Sedikit-sedikit belajar. Sedikit-sedikit belajar. Menyicil. Ya, udah. Kita tutup. Nggak usah sampai 40 menit juga. Kalau udah selesai. Nanti kalian boleh usul ke ibu di WA Group. Bu, saya ingin bahas tentang apa di pertemuan berikutnya. Gitu. Oke, bu. Ayo, atuh nyalain dulu. Kita dadah-dadahan dulu. Bye. Gitu. Yuk. Bye. Nyalain dulu. Bye. Anak-anakku sekalian. Dan yang ibu banggakan. Anak tujuh C. Juga anak tujuh E. Kalian, ibu lihat, memiliki masa depan yang cerah. Dan itu tergantung dari usaha kalian sejak sekarang. Masa depan kita itu tergantung dari diri kita sendiri. Dan dimulai dari langkah kita yang dilakukan hari ini ke depannya. Berbahagialah selalu. Semangat selalu dalam belajar. Dan selalu optimis. Hilangkan energi-energi negatif yang mengganggu. Karena itu akan menghambat pertumbuhan kalian ke depan. Jadi kalau ada hal-hal yang sifatnya bikin bete, lupain. Lupain. Jangan ada dendam ya. Jangan menyimpan dendam di dalam hati. Karena itu justru akan membuat kita mundur. Tidak akan bisa maju kalau kita punya dendam ke siapapun. Seju tidak? Seju. Senang banget kita bisa bertemu di pagi ini. Sekian untuk hari ini. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua. Bye bye. Silahkan leave the meeting. Alhamdulillah pembelajaran berakhir untuk hari ini. Dan mendapatkan respon yang positif dari para siswa. Bu asik banget. Makasih ibu. Makasih sayang ya. Ini ada foto-fotonya. Mereka mengirimkan foto-foto. Masih kalau belajar matematika sama ibu aku. Jadi suka matematik. Makasih. You wanita. Benar. Makasih. Untung punya guru matematika kayak ibu. Tidak sekejam yang dibayangkan. Wuh. Rapid. Rapidnya ya ini. Udah. Masya Allah. Terima kasih anak-anak.